Intro Halo anak-anak semua, selamat pagi, jumpa lagi dengan Bu Novi dalam pembelajaran matematika Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya Untuk mengikuti pembelajaran matematika Untuk hari ini, kalian masih belajar tentang bentuk aljabar Yaitu pembagian bentuk aljabar Jangan lupa siapkan juga modul kalian ya Sudah siap untuk menerima pembelajaran dari saya? Baik, kita mulai saja pembelajarannya Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya Selamat belajar dan selamat berlatih Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama, supaya kalian dapat menentukan pembagian bentuk aljabar Dan yang kedua, supaya kalian dapat menyelesaikan penerapan pembagian bentuk aljabar Dalam kehidupan sehari-hari Kita mulai dengan konsep dasar operasi pembagian aljabar Nah, yang pertama itu pembagian variable dengan konstanta Contohnya misalnya 10x dibagi 5 Berarti disini yang dibagi adalah koefisien dan konstantannya saja Variablenya tidak perlu dibagi Sehingga menjadi 10 dibagi 5 Hasilnya adalah 2x Bisa dimengerti, anak-anak? Kemudian konsep dasar yang kedua adalah Pembagian variable dengan variable Yang perlu kalian ingat Pembagian variable dengan variable itu hanya dapat dilakukan dengan variable yang sama Dengan menggunakan konsep perpangkatan Misalnya jika A pangkat M dibagi A pangkat N Disini variablenya sudah sama yaitu A Maka pangkatnya tinggal kita kurangkan saja Menjadi A pangkat M dikurangi N Bisa dimengerti ya Kita lihat contohnya X pangkat 6 dibagi X pangkat 2 Karena disini variablenya sudah sama Pangkatnya tinggal kita kurangkan saja Sehingga menjadi X pangkat 6 dikurangi 2 Hasilnya adalah X pangkat 4 Contoh yang lain A pangkat 3 dikali B pangkat 5 dikali C Kemudian dibagi A dikali B pangkat 2 dikali C pangkat Nah disini berarti variable yang sama Yang kita bagi A dengan A B dengan B C dengan C Pangkatnya tinggal kita kurangkan saja Ya sehingga disini Menjadi A pangkat 3 dikurangi 1 Dikali B pangkat 5 dikurangi 2 Dikali C dipangkatkan 1 dikurangi 2 Hasilnya adalah A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dikali C pangkat negatif 1 Contoh lain Maaf X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 Nah disini berarti X dipangkatkan 2 dikurangi 2 Hasilnya adalah X pangkat 0 Nah variable ataupun bilangan Jika dipangkatkan 0 Hasilnya pasti 1 Ya perlu kalian ingat Sekali lagi Jika variable atau bilangan dipangkatkan 0 Itu hasilnya adalah 1 Sampai disini Apakah kalian sudah memahami Konsep dasar operasi pembagian ajabar? Baik kita lanjutkan pada pembagian bentuk ajabar ya Disini ada 2 yang harus kalian pelajari Yang pertama adalah jika pembagiannya itu adalah suku 1 Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita langsung lihat contohnya Kalian juga bisa perhatikan modul kalian halaman 28 Contoh yang pertama 15 X dipangkat 3 Ditambah 3 X pangkat 2 Dikurangi 6 X Kemudian dibagi 3 X Berarti disini bentuk ajabar masing-masing sukunya Nanti dibagi dengan 3 X Yaitu 15 X pangkat 3 dibagi 3 X Ditambah 3 X pangkat 2 dibagi 3 X Ditambah Negatif 6 X dibagi 3 X Nah seperti Tadi kalian sudah mempelajari konsep dasar Maka disini Koefisien dibagi koefisien Variable dibagi variable 15 dibagi 3 Hasilnya adalah 5 X dipangkat 3 dikurangi 1 Kemudian ditambah 3 dibagi 3 Nah hasilnya 1 1 X pangkat 2 dikurangi 1 Nah disini tadi 3 dibagi 3 itu hasilnya 1 Tidak perlu ditulis Tidak apa-apa Sehingga hasilnya menjadi X pangkat 2 dikurangi 1 saja Kita lanjutkan Negatif 6 X dibagi 3 X Berarti negatif 6 dibagi 3 Ya negatif 2 X pangkat 1 dikurangi 1 Berarti disini hasilnya adalah 5 X pangkat Ya pangkat 2 Ditambah X Pangkat 1 nya tidak perlu ditulis ya Jadi 5 X pangkat 2 ditambah X Dikurangi 2 Sampai disini bisa dimengerti anak-anak Baik kita lanjutkan contoh yang kedua 4 X pangkat 2 Y Dikurangi 20 X Y pangkat 2 Ditambah 12 X Y Kemudian dibagi 4 X Y Maka 4 X pangkat 2 Y Kita bagi dengan 4 X Y Ditambah Negatif 20 X Y pangkat 2 Dibagi 4 X Y Ditambah 12 X Y dibagi 4 X Y Jadi disini 4 dibagi 4 Hasilnya 1 Kemudian Variable X nya kita bagi dengan X Y dengan Y ya Menjadi X pangkat 2 dikurangi 1 Dikali Y Pangkat 1 dikurangi 1 Kemudian ditambah Negatif 20 Dibagi 4 Hasilnya Ya negatif 5 X pangkat 1 Dikurangi 1 Dikali Y Dipangkatkan 2 Dikurangi 1 Kemudian ditambah 12 X Y dibagi 4 X Y 12 dibagi 4 3 X dibagi 1 Dikurangi 1 Dikali Y dibagi 1 Dikurangi 1 Nah berarti disini Hasilnya adalah X dipangkatkan 2 Dikurangi 1 Yaitu menjadi X Kemudian disini Y dipangkatkan 1 Dikurangi 1 Itu hasilnya 0 Berarti Y Pangkat 0 Itu hasilnya tadi berapa? Kalau dipangkatkan 0 Ya hasilnya 1 Berarti kalau hasilnya 1 Karena sudah ada variable X Tidak perlu kita tuliskan lagi Bisa dimengerti ya? Kemudian Dikurangi 5 Y Yang X Dipangkatkan 1 Dikurangi 1 Itu hasilnya 1 Maka tidak perlu ditulis Kemudian ditambah 3 Sampai disini Bisa dimengerti Anak-anak Untuk Pembagian bentuk Azabar Dengan pembagi Suku 1 Kita lanjutkan Dengan pembagian Bentuk Azabar Yang pembaginya Suku 2 Nah untuk Pembaginya Suku 2 Cara menyelesaikannya Kita bisa Menggunakan Pembagian Bersusun ke bawah Atau Biasa disebut dengan Pembagian Porogapit Kita lihat Contoh yang pertama 2 X Pangkat 2 Ditambah 7 X Dikurangi 15 Dibagi X Ditambah 5 Nah cara penulisannya Seperti ini ya Untuk Menyelesaikannya Pada dasarnya Hampir sama Seperti Menyelesaikan Pembagian Bilangan Cacah Hanya saja Disini Ditambahkan Variable Langkah yang pertama Suku yang ada Di depan Atau Suku pertama Yaitu 2 X Pangkat 2 Kita bagi Dengan Pembaginya Yang Suku Pertama juga Yaitu X Suku yang Di depan 2 X Pangkat 2 Kita bagi Dengan Suku yang Di depan Juga Pembaginya Yaitu X 2 X Pangkat 2 Dibagi X Tadi kalian sudah belajar Tentang konsep dasar Pembagian bentuk Ajabat Masih ingat ya Berarti disini Hasilnya adalah Betul 2 X Kita taruh Di atas sini Kemudian 2 X Ini Kita turunkan Berarti Kalau diturunkan Kita kalikan Dengan X Ditambah 5 Kita kalikan Satu-satu 2 X Dikali X Berarti Hasilnya 2 X Pangkat 2 2 X Dikali 5 Hasilnya 10 X Sampai disini Bisa dimengerti Anak-anak? Baik Kita lanjutkan Berarti ini Kemudian Kita kurangkan 2 X Pangkat 2 Dikurangi 2 X Pangkat 2 Berarti Hasilnya 0 Kalau 0 Tidak perlu Kita tuliskan Kita lanjutkan 7 X Dikurangi 10 X Nah Meskipun disitu Tandanya Plus Atau Tambah 10 X Tetapi Disebelah kanannya Ini ada Tanda Kurang Atau Negatif Maka Cara Membacanya Adalah 7 X Dikurangi 10 X Jadi disini Kalian harus Berhati-hati Ya Diingat-ingat Caranya Adalah 7 X Dikurangi 10 X Bukan 7 X Ditambah 10 X Bisa Dimengerti Baik Kita lanjutkan Berarti 7 X Dikurangi 10 X Hasilnya Negatif 3 X Nah disini Negatif 15 nya Kita turunkan Kemudian Langkah Selanjutnya Sama Seperti Yang pertama Tadi Suku Yang di depan Atau Suku Pertama Ini Kita Bagi Lagi Dengan Suku Yang ada Di depan Pembaginya Yaitu X Sama Seperti Tadi Langkahnya Diulang Lagi Berarti Negatif 3 X Dibagi X Hasilnya Negatif 3 Kita Taruh Disini Kemudian Kita Kembalikan Kita turunkan Berarti Kita kalikan Dengan X Ditambah 5 Negatif 3 Dikali X Negatif 3 X Negatif 3 Dikali 5 Negatif 15 Nah Kalau sudah Sama Kalau kita Kurangkan Pasti Hasilnya 0 Berarti Negatif 3 Dikurangi Dengan Negatif 3 Berarti Negatif Ketemu Negatif Hasilnya Positif Sama Saja Membacanya Negatif 3 Ditambah Ditambah Ini Juga Sama Negatif 15 Dikurangi Negatif 15 Artinya Negatif 15 Ditambah 15 Hasilnya Adalah 0 Nah Ini Cara Menyelesaikan Pembagian Pembagian Bentuk Azabar Dengan Pembagi Suku 2 Hasil Akhirnya Adalah 2 X Dikurangi 3 Bagaimana Bisa Dimengerti Kita Lanjutkan Dengan Contoh Yang Kedua Nah Disini Contoh Yang Kedua Itu Adalah Pembagian Yang Bersisa Jadi Yang Contoh Pertama Ini Pembagian Yang Habis Jadi Tidak Ada Sisa Contoh Yang Kedua Akan Saya Berikan Contoh Pembagian Bersisa Nanti Kalian Bisa Tambahkan Di Modul Kalian Kita Lihat Contohnya 6 X Pangkat 2 Ditambah 5 X Dikurangi 4 Dibagi 3 X Dikurangi 2 Sama Seperti Tadi Langkahnya Berarti Ini Suku Yang Di Depan 6 X Pangkat 2 Kita Bagi Dengan 3 X Berarti 6 Dibagi 3 Hasilnya 2 Kemudian X Pangkat 2 Dibagi X Betul Jadi 2 X Kemudian 2 X Ini Kita Turunkan Maka Kita Kalikan Dengan 3 X Dikurangi 2 2 X Dikali 3 X Hasilnya 6 X 6 X Pangkat 2 X Dikali Negatif 2 Hasilnya Negatif 4 X Kemudian Kita Kurangkan Ya Ini 6 X Pangkat 2 Dikurangi 6 X Pangkat 2 Berarti 0 Tidak Perlu Ditulis Kemudian Disini 5 X Dikurangi Negatif 4 X Berarti Negatif 4 X Ketemu Negatif Ketemu Tanda Kurang Menjadi Positif Artinya 5 X Ditambah 4 X Disini Kalian Menghitungnya Perlu Hati-hati Jangan Sampai Keliru Bisa Dikerti Dapat 9 X Dari Mana Yaitu Dari 5 X Dikurangi Negatif 4 Artinya 5 X Ditambah 4 X Kita Lanjutkan Negatif 4 nya Kita Turunkan Kemudian Kita Ulangi Lagi Tadi Berarti 9 X Kita Hasilnya Adalah Betul Positif 3 Kita Turunkan 3 nya Kita Kalikan Dengan 3 X Dikurangi 2 Berarti 3 Dikali 3 X Hasilnya 9 X 3 Dikali Negatif 2 Hasilnya Negatif 6 Kita Kurangkan Berarti 9 X Dikurangi 9 X Hasilnya 0 Tidak Perlu Ditulis Kemudian Negatif 4 Dikurangi Negatif 6 Artinya Negatif 4 Ditambah 6 Berarti Disini Sisa 2 2 Tidak Bisa Dibagi 3 X Maka Hasil Akhirnya Adalah 2 X Ditambah 3 Sisa 2 Cara Menuliskannya Seperti Ini Bagaimana Anak-anak Bisa Dimengerti Tadi Kalian Sudah Belajar Dan Memahami Bagaimana Cara Menyelesaikan Pembagian Bentuk Ajabar Nah Sekarang Kita Aplikasikan Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Lihat Contohnya Yang Pertama Luas Sebuah Persegi Panjang 6 X Pangkat 2 Ditambah 5 X Dikurangi 6 Meter Persegi Jika Panjang Persegi Panjang Adalah 2 X Ditambah 3 Meter Tentukan A Lebar Persegi Panjang Kalian Masih ingat Rumus Luas Persegi Panjang Iya Panjang Dikali Lebar Maka Kalau Mencari Lebar Caranya Betul Luas Dibagi Panjang Kita Cari Dengan Menggunakan Pembagian Bersusun Berarti Disini 6 X Pangkat 2 Ditambah 5 X Dikurangi 6 Dibagi 2 X Ditambah 3 Masih Ingat Caranya Tadi Bagaimana 6 X Pangkat 2 Kita Bagi Dengan 2 X Hasilnya Adalah Betul 3 X Kemudian Ini Kita Turunkan Berarti 3 X Kita Kalikan Dengan 2 X Ditambah 3 3 X Dikali 2 X Hasilnya 6 X Pangkat 2 3 X Dikali 3 Hasilnya 9 X Kemudian Kita Kurangkan 6 X Pangkat 2 Dikurangi 6 X Pangkat 2 Hasilnya 0 Jadi Tidak Perlu Ditulis 5 X Kemudian 5 X Dikurangi 9 X Hasilnya Negatif 4 X Ini Negatif 6 Kita Turunkan Sama Seperti Tadi Kita Ulangi Lagi Berarti Negatif 4 X Kita Bagi 2 X Hasilnya Adalah Betul Negatif 2 Negatif 2 Kita Turunkan Kita Kalikan Dengan 2 X Ditambah 3 Negatif 2 Dikali 2 X Hasilnya Negatif 4 X Kemudian Negatif 2 Dikali 3 Hasilnya Negatif 6 Kalau Sudah Sama Berarti Tinggal Kita Kurangkan Negatif 4 Dikurangi Negatif 4 Berarti Negatif 4 Ditambah 4 0 Negatif 6 Dikurangi Negatif 6 Berarti Negatif 6 Ditambah 6 Hasilnya 0 Juga Jadi Lebar Persegi Panjang Adalah 3 X Dikurangi 2 meter Bagaimana Bisa Dimengerti Kita Lanjutkan Pertanyaan Yang B Keliling Persegi Panjang Tentukan Keliling Persegi Panjang Rumus Keliling Persegi Panjang Adalah Iya Betul 2 Dikali Panjang Ditambah Lebar Kita Masukkan Panjangnya Adalah 2 X Ditambah 3 Lebarnya 3 X Dikurangi 2 Berarti 2 Dikali 2 X Ditambah 3 Ditambah 3 X Dikurangi 2 Nah Ini kita Sederhanakan Dulu ya 2 X Ditambah 3 X Betul Hasilnya 5 X Berarti 2 dikali 5 X Kemudian 3 dikurangi 2 Hasilnya 1 2 dikali 5 X Ditambah 1 Berarti 2 dikali 5 X 10 X 2 dikali 1 2 Hasilnya Jadinya X Ditambah 2 Jadi Keliling Persegi Panjang 10 X Ditambah 2 meter Bisa Dimengertian Kita Lanjutkan Dengan Contoh Yang Nomor 2 Bentuk Ajabar X Pangkat 2 Dikurangi 2 X Dikurangi 35 Jika Dibagi Suatu Bentuk Ajabar Hasilnya X Ditambah 5 Tentukan Bentuk Ajabar Pembagi Tersebut Nah Berarti Ini Caranya Sama X Pangkat 2 Dikurangi 2 X Dikurangi 35 Kita Bagi X Ditambah 5 Langkahnya Yang Pertama X Pangkat 2 Kita Bagi Dengan X Hasilnya Adalah X X Yang Ini Kita Turunkan Kita Kalikan Dengan X Ditambah 5 Berarti X Dikali X Hasilnya X Pangkat 2 X Dikali 5 Hasilnya 5 X Kemudian Kita Kurangkan X Pangkat 2 Dikurangi X Pangkat 2 Hasilnya 0 Negatif 2 X Dikurangi 5 X Negatif 2 Dikurangi 5 Hasilnya Negatif 7 7 7 X Negatif 3 5 Kita Turunkan Kemudian Kembali Seperti Tadi Ini Kita Bagi Dengan Negatif 7 X Dibagi X Hasilnya Negatif 7 Kita Turunkan Kita Kalikan Negatif 7 Dengan X Ditambah 5 Negatif 7 Dikali X Hasilnya Negatif 7 X Negatif 7 Dikali 5 Hasilnya Negatif 35 Kemudian Kita Kurangkan Nah Disini Tandanya Kalau Sama Berarti Kalau Kita Kurangi Jadi Negatif 7 Ditambah 7 Negatif 35 Ditambah 35 Berarti Hasilnya Adalah Berarti Bentuk Algebra Pembaginya Adalah X Dikurangi 7 Bagaimana Anak-anak Bisa Dimengerti Baik Saya Rasa Pembelajaran Kita Sampai Disini Dulu Jadi Hari Ini Kalian Sudah Tentang Pembagian Bentuk Algebra Saya Berharap Apa Yang Saya Sampaikan Apa Yang Saya Ajarkan Hari Ini Bisa Kalian Pahami Dan Bisa Kalian Mengerti Seperti Biasa Untuk Menguji Kemampuan Kalian Apakah Kalian Sudah Memahami Materi Ini Kalian Bisa Mengerjakan Latihan Soal Yang Ada Di Google Classroom Bagi Kalian Yang Mungkin Masih Bingung Dengan Cara Menyelesaikan Pembagian Bentuk Algebra Ataupun Tugas Yang Saya Berikan Nah Kalian Bisa Bertanya Kepada Saya Tidak Usah Malu Tidak Usah Takut Kalian Bisa Menghubungi Saya Melalui Nomor WA Saya Baik Anak-anak Saya Rasa Pembelajaran Kita Sampai Disini Dulu Sampai Jumpa Di Pembelajaran Berikutnya Tetap Semangat Jaga Selalu Kesehatan Kalian Tuhan Yesus Memberkati Kalian Ingat Patuhi Dan Jadikan Kebiasaan